assalamualaikum halo adik-adik disini kakak ingin mengajak adik-adik untuk belajar mengenal binatang ternak yaitu dengan cara bermain petak-petakan binatang ternak sebelum kita mulai kakak disini ingin memperkenalkan diri dulu ya nama kakak Kak Oni Novaria Savitri adik-adik bisa panggil Kak Oni oke baik pasti adik-adik udah gak sabar ya ingin memulai permainannya yuk kita mulai ya adik-adik dapatnya siap kan oke yuk kita mulai coba tebak siapakah aku aku adalah binatang ternak dan aku memiliki empat kaki dan makananku adalah rumput dan aku juga memiliki tandu yang sangat tajam hewan apakah aku ayo ayo coba tebak ya aku adalah binatang sapi sapi mempunyai banyak manfaat loh adik-adik sangat banyak sekali yaitu yang pertama kulitnya bisa digunakan untuk membuat bedu adik-adik pasti pernah melihatnya ya di masjid-masjid dan yang kedua dagingnya juga bisa diolah menjadi makanan yang lezat loh yaitu rendang ketiga susu sapi juga bisa kita minum lu adik-adik pasti adik-adik suka minum susu ya nah susu itu dari sapi jadi itu namanya susunya sapi yang bisa adik-adik minum yang keempat kotorannya juga bisa digunakan sebagai pupuk lu adik-adik untuk tanaman selanjutnya ayo kita Mari belajar menghitung jumlah sapi yuk Mari kita mulai untuk menghitung sapi satu sapinya ada satu dua sapinya ada dua tiga sapinya ada tiga empat sapinya ada empat lima sapinya ada lima selanjutnya ayo Mari kita belajar menulis bermengeja sapi yuk kita mulai ikuti kakak ya S-A-T-I sapi aku adalah penampang ternak sapi baik adik-adik sebelum kakak akhiri pembelajaran kali ini kakak ingin mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu lima ekor sapi terlebih dahulu loh yuk adik-adik bernyanyi dulu ya kita mulai ada lima ekor sapi yang bermain di padang rumput lalu satu ekor sapi masuk ke gandangnya lalu satu ekor sapi masuk ke gandangnya ada empat ekor sapi yang bermain di padang rumput lalu satu ekor sapi masuk ke gandangnya lalu satu ekor sapi masuk ke gandangnya ada dua ekor sapi yang bermain di padang rumput lalu satu ekor sapi masuk ke gandangnya lalu satu ekor sapi masuk ke gandangnya lalu satu ekor sapi yang bermain di padang rumput lalu satu ekor sapi masuk ke gandangnya tidak ada lagi sapi yang bermain di padang rumput kini lima ekor sapi ada di gandangnya selamat menikmati selamat menikmati